Intro Ya jadi saya kira pertama di satu sisi memang mungkin perlu kita lihat secara jelih apa sesungguhnya yang terjadi karena mudah-mudahan ini tidak merembet kepada disintegrasi bangsa yang tentu kita ingin mengedepankan persatuan dan kesatuan yang kedua di satu sisi juga saya sebagai seorang muslim yang hidup di negara membahnya demokrasi Amerika tentu senang dengan ekspresi demokrasi di Indonesia bahwa walaupun mungkin ada yang merasa tersinggung, merasa marah tapi tidak perlu melakukan kekerasan-kekerasan justru dengan ekspresi demokrasi dan itu memang sebuah ekspresi lumrah dalam dunia demokrasi kan nah saya kira apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini masih bahagian dari euphoria kebebasan kita merasa bahwa kemerdekaan kita kan sudah lebih 70 tahun kalau tidak salah berarti sudah cukup lama lah kalau umur manusia itu kan sudah cukup tua ya nah tapi sebenarnya sesungguhnya kita baru merasakan kemerdekaan yang sungguhnya sejak selesainya Orde Baru di saat-saat itu kan kita merasa terkungkung dimana masyarakat kita merasa bahwa segala sesuatu didikte oleh pemerintah mengekspresikan diri pun sangat terbatas maka begitu Orde Baru selesai masyarakat kita merasakan kebebasan itu termasuk mengekspresikan diri dalam kehidupan beragama ya Indonesia misalnya sebagai negara yang penduduknya kebetulan mayoritas beragama Islam tapi pada zaman Soeharto mungkin orang-orang Islam juga terbatas untuk mengekspresikan diri kan nah sekarang ini mereka merasakan kebebasan itu nah jadi apa yang terjadi kemarin itu dengan kasus Ahok di Kepulauan Seribu sesungguhnya saya tidak melihat pada hitam putih saja bahwa ada ucapan-ucapan yang dianggap melejahkan ya walaupun itu bagi masyarakat sebagian besar barangkali bagi masyarakat Muslim dianggap melejahkan saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang hitam putih karena memang dalam wacana pemikiran Islam selalu ada perbedaan pendapat ya ada yang mengatakan tafsirannya demikian ada yang mengatakan tafsirannya demikian dan itu wajar-wajar saja barangkali yang terjadi kemudian itu adalah sebuah ekspresi fenomena sosial mungkin ada kecemburan sosial yang terjadi ya kan dan itu terjadi di mana-mana saja di Amerika Serikat misalnya ketika Barack Obama naik sebagai orang yang berkulit hitam pertama menjadi presiden di Amerika tentu ini menjadi sebuah fenomena sosial yang mungkin menggelitik sebagian mayoritas orang putih kan sehingga walaupun mereka selama ini tidak berani atau belum mengekspresikan kemarahan itu tapi sebenarnya ada sesuatu yang terjadi dalam diri mereka kok bisa Barack Obama gitu loh seorang anak putra hitam Afro-American yang dianggap minoritas dianggap marginalized sesungguhnya karena baru empowerment of African-American itu kan baru ketika Martin Luther kan ya civil rights movement nah kok tiba-tiba ada seorang yang bisa melejit menjadi seorang presiden di Amerika Serikat maka ketika Donald Trump kembali dengan motto atau slogan make America great again sesungguhnya adalah mengembalikan kepemimpinan kepada tangannya orang-orang putih nah fenomena sosialnya terjadi di mana-mana bahkan negara besar di Perancis juga sekarang ya di Perancis juga sekarang di Inggris di Inggris juga jadi maksud saya begini kita jangan menjadikan Indonesia itu pengecualian dengan tampilnya seorang Ahok misalnya menjadi gubernur ya tiba-tiba menjadi populer sedemikian rupa ya ini tentukan menggelitik sebagian nah ini yang harus kita tangkap bagaimana caranya agar sensitivitas ini jangan kemudian mengganggu proses demokrasi yang terjadi nah oleh soal itu di satu sisi kita ingatkan kepada teman-teman muslim yang mayoritas tapi di satu sisi kita ingatkan kepada misalnya Ahok supaya di dalam mengekspresikan diri itu taken into consideration bahwa ada sesuatu di masyarakat yang perlu kita jaga sensitivitas masyarakat jadi cara ngomongnya dijaga nah ini bukan berarti membetasi hak dan kebebasan tapi kita perlu ada sensitivitas seperti saya juga kan saya bebas di Amerika saya sebagai orang muslim hidup di Amerika merasa dijamin oleh undang-undangan I have my constitutional rights to express myself tapi saya juga sadar bahwa Islam masih salah dipahami masih salah dipahamkan Islam itu masih minoritas sehingga saya dalam mengekspresikan diri saya harus tetap membangun hubungan yang baik dengan siapa saja di sekitar kita nah itu sesungguhnya yang terjadi di Indonesia jadi begini pertama kita harus sadari bahwa negara kita ini kan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar kalau kita berbicara tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar sudah pasti semua warna negara siapapun dia apakah dia Cina, apakah dia Arab apakah dia keturunan Afrika tapi dia warna negara Indonesia dia punya hak untuk maju dan itu enggak perlu kita berdebatkan ya kan nah mengenai apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Pak Suki Purnama atau Pak Ahok ya tentu saya kebetulan beberapa kali pulang ke Indonesia selama 2016 misalnya saya empat kali saya memang melihat sudah ada perbaikan-perbaikan sungai-sungai sudah mulai bersih pinggiran-pinggiran jalan juga selalu masih teratur saya kira mungkin ini adalah kelanjutan dari program-program yang dulu Pak Jokowi juga lakukan yang menjadi masalah kemudian itu adalah bagaimana Pak Basuki dan Pak Ahok ini bisa melakukan pendekatan-pendekatan karena terus terakhir Jakarta itu kan wajah Indonesia ibu kota dari negara Indonesia ini merupakan representasi dari Indonesia secara keluruhan di sana itu semua masyarakat ada ada masyarakat Betawi ada masyarakat Bugis Makassar juga ada masyarakat Bataknya Ambon semua ada di situ Muslim, Kristen, Katolik semua menyatu di situ nah ini bagaimana sebagai seorang gubernur bisa merangkul semua ini nah ini yang sebenarnya diharapkan apalagi mohon maaf ya kita ini adalah bangsa yang tersopan mungkin di dunia sebagai bangsa Asia punya sopan santun salah satu hal yang digagumi oleh dunia terhadap bangsa Indonesia adalah karena karakter kita yang begitu bersahabat sopan, santun, tutur kata yang ramah nah saya kurang tahu dari beberapa video Youtube yang saya lihat tentang Pak Ahok ya dengan segala kesuksesan beliau dengan segala kelebihan yang beliau miliki saya kok agak terusik gitu misalnya memberikan pengerahan kepada staffnya saja kok sampai begitu seperti mengamuk-ngamuk gitu nah saya kira kalau beliau sebagai pribadi gak apa-apa karena itu kan karakter pribadi tapi kalau sudah menjadi seorang public figure seorang gubernur tentu orang menilai penilainya lain kan mungkin beliau tidak arogan tapi kan orang menilai seperti itu kenapa? beliau sudah dilihat oleh semua orang yang penilai orang bisa berbeda-beda jadi saya kira begini saya tidak ingin menilai bahwa Pak Basuki ini karena keberhasilannya dia kemudian nanti akan terpilih atau karena karakternya kemudian tidak terpilih itu sumat kembali kepada hak rakyat Jakarta untuk menentukannya tapi yang pasti saya mengharapkan bahwa mudah-mudahan program-program yang sudah baik itu akan berkelanjutan dan yang kedua pendekatan-pendekatan untuk memperbaiki Jakarta itu tetap memilih jalan yang santun yang sopan, yang manusiawi sebab memang banyak juga informasi-informasi yang sampai dan informasi yang sampai ini kan tidak perlu orang menyampaikan tapi semua bisa terlihat orang bisa mengambil video langsung kemudian masukin ke Youtube kan semua orang sudah tahu sekali lagi dunia kita terbuka sekarang ini tidak ada lagi yang bisa kita kelabuin jadi misalnya apa namanya pengusuran-pengusuran dilakukan selama ini tentu tunyanya baik menertibkan Jakarta membangun Jakarta yang lebih hebat tapi kemudian caranya ini caranya orang-orang ini kemudian digusur dengan cara-cara yang mungkin tidak ada pendekatan-pendekatan yang mungkin anggaplah seperti panahulunya Pak Jokowi dulu kan di Surakarta begitu kalau Pak Jokowi bisa di Surakarta kenapa Pak Hock tidak bisa di Jakarta kan seharusnya partner kan Pak Jokowi harus memberikan inspirasi dong kepada Pak Hock gimana caranya untuk memperbaiki Jakarta tidak perlu cepat tapi tetap kita memperhentikan nilai-nilai kemanusiaannya jadi saya kira hal-hal yang seperti ini yang bukan hanya Pak Hock ini tapi semua pemimpin harus melihatkan seperti ini bahwa ke depan ya harus ada keseimbangan lah antara keinginan kita untuk membangun Jakarta yang lebih baik Indonesia yang lebih hebat secara fisik tapi manusianya jangan sampai kita injak-injak itu harus kita tetap bertahankan masalah diplomasi dan cara penyampaian tujuan itu bukan hanya masalah Jakarta atau Jokowi atau Hock saja di Amerika pun atau di mana-mana di seluruh dunia sama dengan Donald Trump maaf kalau saya menurunkan Donald Trump sekali lagi ya ini kan Donald Trump itu mungkin berbeda sebelum menjadi presiden-elekt atau presiden kalau Donald Trump dulu mau mengatakan apapun silahkan saja mengenai wanita, mengenai Meksiko, mengenai apa silahkan karena dia adalah seorang Donald Trump mungkin seorang bisnismen ya tapi sekarang ini sekarang presiden saya kira cara ngomongnya harus berubah sebab bagaimanapun juga dia orang dari luar khususnya melihat bahwa Donald Trump itu adalah representasi Amerika jadi cara sikap dia, cara ngomong dia itu akan diterjemahkan oleh orang Islam misalnya sebagai omongan Amerika dan ini berbahaya saya sebagai orang Islam tinggal di Amerika saya ini merasa menjadi jembatan antara Amerika dan dunia Islam nah kalau selama ini saya selalu membela Amerika bahwa Amerika itu adalah negara yang sangat civilized, beradab, sangat toleran menjamin hak-hak kita tapi ketika seorang presiden Amerika berbicara bahwa dia akan melarang orang Islam datang ke Amerika akan menutup masjid-masjid yang so-called radical masjid kemudian akan meregister orang Islam ini gimana saya bisa menyampaikan kepada orang Islam di dunia Islam kan jadi saya kira ketika sudah menjadi seorang pemimpin menjadi public figure saya kira harus ada adjustment yang terjadi cara ngomong kita, cara sikap kita cara memandang dunia juga harus berbeda saya kira dan itu bisa terjadi mana-mana jadi Donald Trump di Amerika, Ahok di Jakarta oh dimana saja itu saya kira masanya untuk melakukan adjustment saya kira penting saya kira begini, saya harus berterus terang saya ini pendukung Pak Jukwoyer dari awalnya dan saya deklarasikan saya sebagai seorang imam, mungkin ustad kalau di Indonesia ya tentu banyak teman-teman saya ketika itu kan justru berada di pihak Pak Parwowo tapi saya melihat bahwa Pak Jukwoyer ketika itu punya program kerakyatan dan itu yang paling menarik minat saya ada misalnya program tembang tol laut dan saya merasakan sebagai orang kampung saya merasakan betapa susahnya hidup di kampung karena produk-produk yang ada di kota itu begitu mahal di kampung kita bisa makan dengan ikan kita sendiri dengan sawah kita sendiri, dengan lahan kita sendiri tapi untuk menjadikan produksi petani kita menjadi duit itu begitu sangat susah nah untuk membangun kampung kan perlu produksi dari kota begitu produksi dari kota sampai kampung harganya melambung maka ketika saya melihat ada program kerakyatan, pedesaan ingin membangun tol di laut supaya mudah transportasi saya itu kemudian melihat bahwa Pak Jukwoyer itu punya program yang harus kita dukung nah kemudian yang terjadi memang ini mungkin beliau tidak bisa menghindari intervensi politik ini intervensi partai-partai di dalam program-program yang dilakukan ini nah ini yang menjadi masalah rakyat kita juga ini kan sekarang semakin terbuka ya semakin tahu apa yang terjadi di tingkat ilit penjualan-penjualan saham-saham negara misalnya atau apa namanya aset-aset negara misalnya dulu mungkin rakyat kita tidak tahu seperti itu belum terlalu paham seperti itu tapi sekarang ini apa yang terjadi di tingkat nasional itu rakyat di desa pun bisa tahu nah oleh sebab itu saya kira kendala Pak Jukwoy sekarang ini adalah bagaimana menghadapi kepentingan-kepentingan politisi yang ada kepentingan-pentingan partai-partai yang ada sehingga jangan sampai beliau kemudian hanyut dalam hal ini kan nah oleh sebab itu saya sebagai salah seorang yang mendukung Pak Jukwoy tetap mendukung beliau mendorong bahwa mudah-mudahan program-program yang dulu beliau sampaikan selama kampanye itu bisa diimplementasikan karena saya yakin bahwa Pak Jukwoy itu orangnya genuine ya saya kira hatinya memang ingin untuk rakyat dan saya kira orangnya juga sangat sederhana tidak terlalu banyak kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok tapi boleh juga sadar bahwa untuk akses dalam dunia perpolitikan yang mau tidak mau harus mendapat backing nah saya khawatirnya adalah jangan-jangan karena backing ini kemudian justru menghilangkan citra atau kekhasan Pak Jukwoy seseorang yang merakyat seseorang yang peduli dengan kehidupan rakyat yang ingin meng-empowering yang memperkuat kehidupan rakyat jelata nah saya khawatir jangan sampai karena ingin mendapatkan backing dari partai peraberti besar siapa saja itu lalu kemudian kehilangan bawasan untuk memperdayakan masyarakat kita nah saya kalau sampai itu terjadi tentu saya kehilangan simpati saya kehilangan simpati bagi saya adalah kita ingin melihat rakyat kita itu sejahtera jadi bukan hanya elit-elit tertentu yang sekian persen yang sejahtera tapi kita ingin betul-betul sebagai rakyat kampung saya ingin dari kamp lahir di kampung melihat kehidupan di kampung saya ingin melihat masyarakat kita itu sejahtera seperti juga yang di kota-kota dan mereka-mereka yang sudah sukses